Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini, saya akan mengisahkan tentang kelelawar yaitu hewan yang dimuliakan dan diharamkan untuk dibunuh serta diharamkan untuk dimakan dalam ajaran Islam Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang dengan kedua kaki depan yang dapat berkembang menjadi sayap Dalam Islam, kelelawar merupakan hewan yang dimuliakan oleh Allah SWT Saking dimuliakannya kelelawar, hewan ini telah disebutkan dalam tiga kitab Allah yakni Taurat, Injil, dan Al-Quran Pada hadit sahih yang diriwayatkan Ibnu Umar diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh kelelawar Salah satu alasannya, karena saat peristiwa Baitul Maqdis handak dibakar kelelawar berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan agar dapat menenggelamkan para pembakar sehingga Masjidil Aqsa tidak jadi terbakar Dalam kitab As-Sunan Es-Sagir, Jus 4, halaman 59 diungkapkan bahwa Janganlah kalian membunuh katak Sesungguhnya kicauannya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar Sebab, ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Sebagai berikut, Ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka Masih dalam kitab yang sama, dalam hadit lain riwayat Aisyah disebutkan bahwa kelelawar melalui sayapnya ikut berusaha untuk memadamkan api saat Baitul Maqdis dibakar Bunyi hadis tersebut adalah Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar Kelelawar adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar Rasulullah SAW juga melarang membunuh kelelawar Sehingga hukum yang dihasilkan adalah Kelelawar haram untuk dibunuh, apalagi untuk dimakan Secara logika, kalau hendak dimakan, pastilah harus dibunuh terlebih dahulu Hal senada juga diungkapkan secara tegas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu Dan Syekh Kaliubi serta Umairah Yang mengatakan bahwa binatang kelelawar atau yang disebut Al-Watwat adalah hukumnya haram untuk dibunuh Apalagi untuk dimakan Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi Isa pernah ditantang oleh Bani Israel untuk membuktikan kerasulannya Beliau kemudian mengambil seonggok tanah, dibentuk mirip dengan seekor burung Ada pun burung yang dimaksud tersebut merupakan kelelawar Kemudian onggokan itu terbang awang-awang setelah Nabi Isa alaihi salam meniupnya Namun bentuknya ketika kelelawar itu terbang, masih dalam bentuk onggokan tanah Memang Nabi Isa yang meniup, akan tetapi yang menciptakan dan memberikan ruh kepada kelelawar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam tersebut, tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Imran Sesungguhnya, aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda muksizat dari Tuhanmu Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu Sesungguhnya, pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu Jika kamu sungguh-sungguh beriman Alasan kenapa dipilih kelelawar sebagai pembuktian Karena kelelawar adalah jenis burung yang paling sempurna penciptaannya Dan dipilih kelelawar yang dihidupkan adalah Agar lebih cepat diakui akan kemuksizatannya Selain itu karena, kelelawar itu penciptaan dari jenis burung yang sempurna Ia memiliki payudara, gigi, dan telinga yang tajam Dapat terbang meski tidak memiliki bulu, memiliki kantung kelenjar yang bisa mengeluarkan susu Wa'allahu alam bisawab Sekian kisah singkat mengenai kelelawar Hewan yang dimuliakan oleh Allah SWT Sehingga keberadaannya diharamkan untuk dibunuh, apalagi untuk dimakan Nantikan konten-konten islami menarik lainnya Hanya di channel Rentang Kisah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh